Pembukaan mal dan pusat perbelanjaan menjadi angin segar bagi pelaku usaha. Asosiasi Pengusaha Pusat Belanja Indonesia atau APPBI merespon positif keputusan pemerintah dalam pelonggaran perpanjangan PPKM hingga 16 Agustus 2021, di mana pembukaan kembali pusat perbelanjaan dinilai dapat meringankan sedikit beban yang telah dialami pelaku usaha. Ketumum Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia, Alphonsus Wijaya, menegaskan, pelaku usaha berharap pelonggaran PPKM level 4 ini dapat berjalan efektif dan siap menjalankan aturan uji coba pembukaan kembali pusat perbelanjaan atau mal di Jakarta, Bandung, Semarang, dan Surabaya dengan persyaratan wajib vaksin dan pengunjung harus 25 persen. Kesiapan mal ditunjukkan dengan saat ini terdapat lebih dari 60 persen pusat belanja yang tersebar di 4 daerah yang sudah memiliki alat pendeteksi barcode warga yang sudah divaksin. Tentunya ini juga masih belum bisa melepaskan pusat perbelanjaan dari kondisi bergerat selama ini, khususnya selama penutupan operasional, selama pemberlakuan PPKM darurat, ataupun PPKM berdasarkan level. Tetapi paling tidak sudah ada pelonggaran dan pusat perbelanjaan berharap perpanjangan PPKM ini bisa benar-benar efektif sehingga dalam waktu ke depan, dalam waktu singkat, bisa juga pusat-pusat perbelanjaan yang lain yang berada di luar keempat kota ini juga bisa mendapatkan pelonggaran. Dan tentunya dengan kapasitas, batas kapasitas yang jauh lebih besar daripada yang sekarang. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!